Apa bagusnya Reddit? Kenapa Reddit itu sangat populer? Kalau kau ingin mencari sesuatu, kau ke Google. Kalau Reddit, kau mencari apa yang orang lain temukan. Reddit terbagi menjadi berbagai subreddit. Sebuah subreddit itu seperti forum. Biasanya apapun yang menarik ada subredditnya. Subreddit bisa mencakup dari lokasi, acara TV, berita, pendidikan, dan lain-lain. Pasti ada subreddit yang cocok untuk semua orang. Kalau tidak ada, Anda bisa buat sendiri. Pada tanggal 2 Januari 2020, terdapat 1.824.929 subreddit. Pengguna Reddit disebut Redditor. Dalam suatu subreddit, para Redditor bisa memposting tautan, tulisan, gambar, video. Di Reddit ada namanya sistem peringkat. Para Redditor punya hak untuk menilai postingan. Upvote plus 1 atau downvote minus 1. Semakin banyak upvote suatu postingan, semakin naik. Lebih banyak dilihat orang dan sebaliknya. Jika ada postingan sampah atau spam, para Redditor tinggal downvote dan postingan itu akan turun. Karena ini, halaman depan subreddit biasanya diterisi oleh postingan-postingan berkualitas. Yang ditentukan oleh Redditor, bukan moderator ataupun admin. Hal yang membedakan Redditor dari yang lainnya adalah diskusinya. Biasanya dalam forum lain, komentar-komentar diurutkan berdasarkan waktu ditulisnya. Kalau di Reddit, komentar juga diberi sistem peringkat. Sama seperti sistem peringkat postingan. Jadi komen-komen yang bermanfaat berada di atas dan komen-komen buruk di bawah. Salah satu subreddit yang terkenal adalah R slash IME. Siapapun bisa membuat sesi tanya-jawab di subreddit ini. Ini adalah beberapa orang terkenal yang pernah melakukan sesi tanya-jawab. Barack Obama, Bill Gates, Edward Snowden, Elon Musk. Beberapa subreddit-subreddit menarik. Burung dengan tangan. Stasiun tempur. Berita yang menyemangati. Pikiran mandi. Tanya ilmuwan. Sayangnya, Reddit diblokir di Indonesia karena mengandung hal-hal kecabulan. Situs ini memang mempunyai beberapa subreddit gelap. Tapi tidak terlalu berbeda dengan Facebook dan Twitter. Tapi kalau Reddit, mereka tidak melarangnya. Tapi diatur. Daripada memblokir subreddit-subreddit yang melanggar, pemerintah memblokir seluruh Reddit. Padahal Reddit juga mempunyai banyak subreddit-subreddit yang bermanfaat. Semoga larangan ini diangkat pemerintah karena manfaatnya jauh melebihi kekurangannya. Jika kamu ingin merasakannya, lebih baik kamu mengunjunginya sendiri daripada menonton video tentang Reddit.